City Life emang tema malam hari ini ngomongnya mistis Oh jadi kamu gerandong ya ceritanya malam hari ini nanti malam ada yang tidak berani pulang sendiri ya di jamin kamu nemenin aku sampai lantai atas sampai depan pintu kamar baru kamu boleh pulang Oh pintu rumahku Oh kamu tinggal di rusun sekarang vertical house ya kan orang kaya kok ayahnya vertikal bagus ya orang-orang yang standar-standar hidupnya rumahnya itu begini horizontal rumah rumah tanah tapi kesusahan kalau punya rumah vertikal vertikal itu adalah nggak bisa bawa hewan piharaan bener nah saya tuh ke beberapa yang lalu ya ada people saya kepingin banget saya ngomong-ngomong temen saya aku ingin dong punya piharaan terus temen aku jawab pingin punya piharaan apa ya pingin lah punya periwaan jangan udah nggak musim piharaan hewan piharaan laki-laki aja hahaha beda cerita kalau itu beda cerita Mbak punya piharaan tuh susah nggak sih ya kalau punya hewan pihara-pihara akan daku ya Oh baikku laku Bunda pihara maaf malam hari ini kita nggak mistis sama sekali sih belum belum masuk belum masuk belum masuk kita masih akan ngeliat ada hewan piharaan-piharaan jadi Aksa festival ini ya Aksa Petfest Aksa Petfest 2018 itu kan keliling dari Amal Bastian dan Agnes betul itu kan keliling dari tiga kota Jakarta Surabaya nah habis ini kan mau ke Manado Jo kamu kok tahu kamu bukan MC-nya kok tahu sih dari kemarin soalnya saya siaran anda kan lama nggak siaran ya jadi Aksa Petfest 2018 ini nanti akan berkeliling ini juga dan akan samperin kota Manado termasuk juga akan menghadirkan komunitas reptil jadi hewan-hewan yang eksotis segitulah hewan reptil jadi hewan yang melata itu ya reptil kan ya yaudah jadi kayak ada cicak kecoak itu melata dan suka melet-melet kalau reptil Coba kita lihat dulu ya komunitas reptil yang ada di Manado kita dari Manado Exotic Pets Community jumlah anggota kita sekarang sudah 30 orang terbentuknya itu 2016 tahun 2016 bulan April kita awal terbentuk itu sebenarnya cuma kita baru satu dua orang yang punya hobi sama habis itu kumpul-kumpul lama-lama mulai ada yang banyak tertarik ternyata juga ada yang satu hobi ternyata juga kita punya visi yang sama maka dari situ kita memutuskan untuk bikin komunitas kalau untuk tujuan visi dan misi juga ya kita tuh mau selain hobi selain hobi kita juga mau merubah pandangan masyarakat disini tentang reptil ya khususnya atau Exotic Pets jadi dimana disini biasa kebanyakan orang itu menjadikan hewan-hewan yang seharusnya tidak layak untuk dimakan dikonsumsi gitu susah-susah gampang sih kalau reptil itu kalau disini kesulitannya mungkin dari pakan ya karena disini masih susah kalau untuk makan kalau yang masih makan mencit itu masih susah kalau yang udah makan daging udah lumayan kalau lain-lain sih udah lumayan gampang sih kalau binatang langka kalau binatang langka itu kita sekarang enggak ada ya enggak ada binatang langka kita enggak belum ngekip binatang langka karena ya namanya juga binatang langka nggak boleh ya tetapi kalau yang jarang banget orang ada itu mungkin disini ada yang kayak ini kayak ada tarantula jarang ada orang punya gitu ada juga ini lizard kalau aksa ini bagus ya dimana kalau bisa kumpul semua anggota semua semua komunitas komunitas bisa memberikan wadah ya kita untuk istilahnya gathering bersama ya ya jadi kita bisa saling kenal disitu karena kalau disini ini kadang kita antar komunitas itu nggak nggak saling-saling kenal kadang gitu jadi karena kita beda ya kita lupakan masalah reptil karena saya juga tidak ya 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 Terima kasih.